Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap KPU tegas memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan tahapan pilkada serentak. Pihaknya telah memberikan teguran tertulis terhadap para bakal calon kepala daerah yang ditegur Medagri karena melanggar protokol kesehatan saat pendaftaran pilkada. Usai rapat koordinasi bersama gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya sudah mengirimkan teguran tertulis terhadap para bakal calon kepala daerah di Jawa Barat yang ditegur Medagri karena melanggar protokol kesehatan, salah satunya dengan membawa arak-arakan saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. Pihaknya membahas bersama Mendagri dan Kapolri penguatan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster pilkada di Jawa Barat, Rabu Siang. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini menegaskan tidak boleh ada kegiatan mengundang kerumunan seperti konser dalam penyelenggaraan tahapan pilkada di Jawa Barat. Dirinya meminta KPU tegas memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan saat tahapan pilkada yang membuat efek jerah. Dirinya berharap pilkada di Jawa Barat sukses secara pelaksanaan, administratif, dan penanganan epidemiologi. Di jawa Barat, ini dari pelajar, kita akan rapatkan dengan kapolri dan Kapolri пожari dalam penyelenggaraan tahapan pilkada di Jawa Barat. Selain mewaspadai klaster pilkada, gugus tugas Jawa Barat tengah menyelidiki klaster keluarga. Sedangkan klaster industri sudah menurun seiring dengan penguatan kesepahaman mengawasi para pekerja sepulang dari kerja. Pihaknya terus mengetatkan pelaksanaan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan total denda yang sudah mencapai setidaknya 100 juta rupiah.